Sebetulnya secara umum itu kondisi sampai saat ini itu masih terbilang kondusif. Baik itu di Jujok maupun di beberapa negara bagian yang berada di wilayah Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berjumlah 15 negara bagian di Pantai Timur Amerika Serikat. Namun demikian memang mulai kemarin dan kemarin malam ya tepatnya. Dan hari ini itu ada aksi turun jalan oleh para pendukung dari dua kubu. Baik itu dari kubu Demokrat maupun dari kubu Republik. Termasuk salah satu adalah di kota New York. Sebetulnya sejauh ini KJ New York sudah sejak awal mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi turun jalan ini. Karena itu pada tanggal 1 November tahun 2020, tiga hari sebelum acara Election Day ya, hari pemilihan. KJ New York sudah mengeluarkan imboan kepada warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja KJ New York. Termasuk yang khususnya yang ada di kota New York. Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya situasi yang tidak kita inginkan. Pak Rifi, tapi kalau kita lihat apa sih sebenarnya menjadi yang disuarakan oleh yang tadi Anda katakan kedua kubu yang turun begitu ke jalan? Salah satu yang disuarakan, kalau kita lihat dari sepanduk-sepanduk yang dibawa, salah satunya adalah untuk melindungi hasil pemilu, penghitungan suara. Tentunya ini terkait dengan upaya kecurigaan atau menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan pada saat penghitungan suara dalam proses pemilihan presiden kali ini. Pak, tapi kalau kita lihat tentunya terkait dengan keamanan begitu. Kita tahu pada saat Pilpres Amerika Serikat kemarin begitu ada sejumlah toko yang ditutup menggunakan papan. Apa sebenarnya yang membuat hal itu terjadi begitu? Apakah memang harus ada proteksi atau perlindungan sendiri mungkin terkait dengan ditakutkan begitu ada polarisasi masa dan eskalasi yang besar begitu di sana? Sebetulnya ini bisa kita maklum, kalau para pemilik toko di distrik komersial ya, yang ada di kota-kota di Amerika Serikat, termasuk khususnya yang ada di wilayah kerja kajar New York, lebih khusus lagi yang ada di kota New York. Karena ini sebetulnya didasari pada pengalaman mereka saat aksi demo Black Lives Matter beberapa waktu lalu, di mana aksi demo ini sempat berujung kepada aksi kerusuhan dan aksi penjarahan dan meminta beberapa korban ya, baik itu jiwa biarpun tidak ada yang meninggal, namun juga dalam bentuk korban materi yang dialami oleh para pemilik toko yang tokonya di jarak waktu itu. Jadi mungkin sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terulangnya kembali peristiwa seperti yang terjadi pada aksi BLM tempoh hari, para pemilik toko ini sudah jauh-jauh hari mencoba untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi yang tidak diinkan sebagai imbas dari aksi turun jalan sebagai dampak terkait dengan hasil pemilik presiden tahun ini.